Terima kasih. Aku mengerti. Makasih ya, kamu udah ngantrin aku pulang. Dewi, tunggu. Kenapa, Mas? Ada apa? Dewi Saraswati. Aku ingin sekali menjadi suamimu. Apakah kamu mau menjadi istriku? Aku kan gak bisa memberikan kamu keturunan. Dewi, kita bisa angkat anak. Banyak anak yatim piatu di sana yang membutuhkan kasih sayang. Orang tua angkat. Kita bisa jadi orang tua buat mereka. Mas, aku ini juga anak yatim piatu. Aku tahu. Dan sebenarnya aku juga anak yatim piatu. Aku beruntung dibesarkan sama orang tua angkat aku di luar negeri. Berkat dari kasih dan sayang mereka, Aku bisa jadi seorang dokter. Dan mengabdi pada kemanusiaan. Ayo bangun ya. Jangan seperti ini. Jauh, jauh. Jauh, jauh. Iya. Iya? Iya. Iya, kamu mau? Iya, aku udah jawab iya. Ceri, nanti kamu ikut sama mama ya. Gak usah sama papa. Gak mau. Ceri, biarin aja kalau papa kamu mau keluar negeri atau mau kemanapun. Yang jelas Ceri harus sama mama. Kita lebih asik berdua lho. Ceri gak mau. Ceri maunya sama mama sama papa. Karena Ceri sayang sama papa. Kayak Ceri sayang sama mama. Sayang, kalau kamu ikut sama mama nanti mama aja. Gak mau. Ceri maunya sama mama papa. Ceri gak mau ditinggal sama papa ke luar negeri. Gak mau, gak mau. Aduh, susah juga kalau begini. Mungkin Ceri harus aku luluhkan dulu hatinya. Baru aku bisa usir mas Bobby. Tadi juga aneh. Tante Nisa malah bilang Abi bukan anak papa Bayu. Abi bingung om. Om, jawab dong. Kenapa Abi dibilang bukan anak papa Bayu. Tapi anak om Bobby. Jawab dong. Om. Tante Dewi. Abi. miejscu. ? Quem? Sampai. Tante Dewi. Ayu. Tante Dewi. Ayu. Ayu. Ya. Ayu. 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 Nabi ke kamar dulu ya Iya Tante Nanti Tante Dewi nyusul Kenapa kamu kasih tau kak Abi soal ini semua sekarang mas Bobi? Apa menurut kamu tragedi ini belum cukup buat dia? Aku cuma udah muak semua kebohongan ini Aku gak peduli kamu muak atau enggak Aku peduli cuman Abi Dia cuman anak kecil Yang kita juga gak tau bagaimana perasaannya jika dia tau tentang semua ini Apa dia sanggup atau tidak menerima semua kebohongan ini Aku gak tau apakah aku bisa memaafkan kamu atau enggak Tega-teganya kamu membohongi semua orang Kamu menjebak mas Bayu Seakan-akan dia melakukan perbuatan yang kelewat batas dengan Reva Aku melakukan semua itu karena aku terpaksa Aku sangat mencintai Nisa dan aneka kita udah di depan mata dan aku gak mau semuanya itu batal Kamu kejam Kamu manusia kejam Sampai akhir hidupnya Sebayu mengira kalau dia sudah mengkhianati aku Dia menanggung beban rasa bersalah Sampai dia meninggal Padahal dia gak bersalah apa-apa Kamu tau Aku mengutuk suamiku sendiri di hari begitu aku tau tentang Abi Aku mengutuk suamiku sendiri padahal dia tidak bersalah apa-apa Ketika dia dikubur dan dia tidak bisa membela dirinya Dan aku mengutuk dia Di hari seharusnya aku bergabung atas kematiannya Kamu kejam Kejam Wih Maafin aku Wih Maafin aku Wih Aku memaafkan kamu Aku memaafkan kamu bukan karena kamu pantas sebut dimaafkan Aku memaafkan kamu Karena aku tau Mas Bayu pasti akan memaafkan semua kelakuan kamu Mas Bayu sahabat kamu Yang begitu sayang sama kamu Yang hidupnya sudah dihancurkan oleh kamu Sampai hari kematiannya Dan dia gak tau apa-apa Reva tolong Reva istihbar Reva Reva kamu itu ibunya Abi Kamu tegahlah kok ini sama Abi Gua peduli Mas Siapa yang butuh Abi Hah? Yang jelas aku butuh kamu Iya Apa aja yang kamu mau aku akan lakukan Tapi tolong Kamu selametin Abi Kamu bawa Abi pergi dari situ sekarang juga Oke Tapi kita harus dildilan Kamu boleh ambil Abi Dan kamu boleh bawa Mama Rencetol Tapi kamu harus menyingkir dari Mas Bayu selamanya Iya Apapun itu Aku minta kamu selametin Abi Bawa Abi pergi dari situ sekarang juga Aku pegang ngomongan kamu Dewi Ibu duraka pergi kamu dari sini Mas Mas kamu dengerin aku dong Mas Lagian kan aku kayak gini juga semua karena kamu Oh gitu Jadi kamu disini Suci begitu Gak ada salahnya Reva Semua perbuatan kamu ini Ini semua salah orang lain Gitu Ya Bukan salah kamu sendiri Mas kenyataannya emang seperti itu Mas Aku bisa stres kayak gini semua karena aku terlalu cinta sama kamu Mas Oke Udah Reva Kamu sakit Ya Pikiran kamu sudah bukan seperti pikiran manusia normal Ya Sebaiknya Kamu mendapatkan pertolongan medis Karena semua kejahatan yang kamu lakukan Itu sudah di luar batas Dan lebih baik kamu minta maaf sama semua orang yang telah kamu sakiti sebelum terlambat Ya Reva Aku bener-bener berharap kamu bisa mendengar omongan aku Dan melakukan itu semua Ya Maaf Mas Mas aku gak sakit Mas Dan aku juga gak perlu pertolongan medis Mas Aku bisa berubah menjadi manusia yang lebih baik kalau aku balik lagi sama kamu Oke Oke Reva Lebih baik kamu pergi sekarang Kalau tidak aku terpaksa panggil polisi Ya Tolong pergi dari sini ya Reva Mas aku mohon ya Mas Aku mohon kamu pertimbangin lagi omongan aku Kalau enggak Dewi yang bakal tersakiti Mas Terima kasih telah menonton